Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ini nuansa baru nih di belakang rumah ya jadi ini gue nyantai-nyantai untuk konten pembahasan kali ini kita itu bahas seputar peraturan youtube yang sangat sulit ya ini 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber di 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber ini sangat sulit bagi kita bagi yang tidak melakukan halal yang curang, tidak melakukan tidakkan-tidakan yang ceroboh tapi ini bisa aman untuk kita tapi juga tidak aman bagi kita karena ini memiliki jangka yang terlalu pendek, kenapa? hanya 1 tahun jika 1 tahun subscriber kita jika 1 tahun subscriber kita dan jam tayang kita channel kita tidak monet-monet juga youtube itu akan menghitung mundur lagi atau menghilangkan jam tayang-jam tayang yang telah kita dapat selama berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun karena youtube itu sudah menganalisis bahwa ketika dari bulan 1 misal sampai bulan 12 teman-teman sudah diprediksi itu sudah bisa mencapai 4.000 jam tayang jika teman-teman selalu mengupdate video setiap hari berdurasi 10 menit paling tidak jadi nanti itu bisa terbantu untuk mendapatkan 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber karena ketika kita berpikir secara logika untuk mencapai 4.000 jam tayang itu mudah tetapi sangat sulit bagi kita ketika kita terlalu fokus ataupun tidak memikirkan bagaimana caranya untuk lebih mendapatkan 4.000 jam tayang dengan cara cepat ya diantaranya kita menggunakan trik-trik yang lain trik-trik ini dan sebagainya banyak cara-cara yang telah youtuber itu berbalikan menggunakan trik VPN menggunakan trik kerjasama menggunakan trik team juga menggunakan trik upload semuanya itu bisa digunakan semua itu bisa diperalatkan untuk teman-teman semuanya untuk bisa mencapai yang namanya 4.000 jam tayang kalau untuk bisa mencapai 1.000 subscriber bagi saya bagi saya ya itu mudah-mudah banget ya tinggal kita buat video shot setelah itu kita buat video shot yang menarik terus kita buat video lagi nanti kita tinggal upload dan nantinya subscriber itu akan berdatangan menonton video shot kita jadi seperti itu kalau jam tayang itu ya kita harus mendapatkan paling tidak 1.000 sampai 2.000 penonton yang murni menonton channel kita dan di masing-masing video paling tidak itu kita harus berisikan video berdurasi 30 sampai 20 menit kenapa harus 20 sampai 30 menit ya untuk bisa mencapai jam tayangnya itu lebih cepat kalau kita mendapatkan 2.000 subscriber atau 1.000 subscriber dengan ditonton durasinya kita yakni 30 sampai 20 menit itu hitungannya lebih cepat untuk bisa mendapatkan subscriber itu kalau kita mau aman-aman ya menggunakan trik-trik aman tapi kalau menggunakan trik-trik yang kurang begitu bagus kurang begitu enak diperlihatkan dan juga kurang enak untuk keamanan kita ke depan itu bisa aja cuman itu bisa berakibat buruk juga ketika kita terlalu fanatik juga terlalu ragus terlalu tamak untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita halaukan jadi seperti itu kadang ketika youtuber itu ingin mendapatkan apa ya mendapatkan jam tayang sama 1.000 subscriber banyak trik-trik yang digunakan kalau saat ini rame banget dengan soup for soup terus sekarang ini juga ada yang namanya trik of loss ya kadang trik-trik tersebut yang menurut kita bisa pergunakan itu sulit di channel gue ada di channel gue aja disini saat ini beruntungnya ketika kita itu bisa memahami konsep-konsepnya dan memahami peraturan youtube memahami aturan-aturannya memahami zona-zonanya dan semuanya itu bisa berkembang secara pesat bisa berkembang secara alami gitu bang kenapa kamu gak pakai VPN aja saya pernah pakai VPN dan sekarang hasilnya itu trafik trafiknya itu ya gara-gara gue itu terlalu apa ya terlalu lebih ya berlebihan untuk mencapai yang namanya pendapatan ya lebih baik gue menggunakan ini aja yang penting hasilnya itu untuk jaga panjang untuk jaga pendek kan gue masih ada kerjaan pokoknya itu kekalian utama youtube ini aja saya apa ya kesampingkan artinya cuman kayak tempat untuk gue istirahat refreshing gitu karena ini kalau bagi gue refreshing itu ya seperti ini ngobrol seperti ini gitu jadi untuk bisa mencapai hal-hal yang positif hal-hal yang baik tentu butuh perjuangan sama halnya dengan mencapai 4.000 jam tayang 4.000 jam tayang itu bagi teman-teman yang sudah profesional bagi teman-teman yang sudah dan sering mendapatkan atau apa ya sering menjual channel menjual akun-akun dan sebagainya itu mudah cuman nantinya menjadi korban itu yang bagi pembeli pembeli itu tidak tahu apa-apa tidak tahu apa-apa dan menjadi korban ketidakpemahaman tersebut jadi saya itu ya menekankan ke teman-teman juga gitu ketika teman-teman ingin mengejar yang namanya 4.000 jam tayang pastikan dan usahakan teman-teman menggunakan yang rare-rare lah yang gak usah menggunakan yang apa ya yang terlalu berlebihan artinya menggunakan trik-trik yang tidak aman takut nantinya bisa fatal ke channel teman-teman itu aja dan juga teman-teman semuanya ya pastikan juga teman-teman terus setiap harinya update terus teman-teman tiap harinya memberikan informasi terus teman-teman memberikan video yaitu untuk membantu tingkat generasi ataupun tingkat kualitas dan kuantitas video teman-teman kualitas channel teman-teman semuanya kalau sampai teman-teman hanya upload 1 bulan 2 kali 1 minggu 1 kali 2 minggu 1 kali yaitu perkembangan channel kita lebih lama lagi untuk berkembang tapi kalau kita sudah berusaha paling tidak 1 dalam 1 hari ya 1 itu bisa membantu banget untuk perkembangan channel kita jadi seperti itu guys dan semoga aja teman-teman semuanya di kali ini bisa lebih semangat 4000 jam tayang kita harus capai selama 1 tahun itu lumayan panjang tapi bagi kita yang yang menjadi content creator sangat sulit ya 4000 jam tayang harus kita capai selama 1 tahun ya itu peraturan dari youtube tidak boleh dielakkan lagi peraturan itu memang sudah ditekankan dan sudah menjadi pedoman bagi youtube jika tidak bisa 1 tahun maka teman-teman akan disilengsarkan ataupun akan dihanguskan lagi jam tayang-jam tayang sebelumnya jadi teman-teman terus update terus videonya per banyak per apa ya durasinya per lebih lama lagi paling tidak 10-15an gitu jadi seperti itu untuk mencapai yang namanya 4000 jam tayang oke guys itu aja mungkin dari gue dan mohon maaf untuk backgroundnya ya gini-gini aja yang penting gue terus memberikan video yang apa adanya yang penting bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman jangan lupa ya guys untuk like, comment, share and subscribe di channel gue dan dibunyakan loncengnya serta teman-teman jangan skip-skip lah pastikan teman-teman jangan pernah ngekip-ngekip saya tau kok teman-teman gak suka dengan cara gue ngomong gue presentasi gue omongan gue ya paling tidak jangan di skip tonton-tonton sampai selesai gitu kan biar mendapatkan hasil juga gitu oke dan jangan lupa di komen ya untuk teman-teman bagi like ke siapa ataupun bisa nge-DM gue di channel di IG gue di TikTok gue dan sebagainya itu masih ada semuanya teman-teman tinggal DM apa aja dan request-nya apa aja oke itu aja mungkin dari gue cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh